Intro Kebun full organik pak? Kita full organik, cuma 90% maksudnya ya itu insektisida kita masih memakai decis, itu diganti dengan air buah bintaro, jadi minggu ini kita semprot decis, minggu depan air buah bintaro, jadi dikelang-kelang, nanti ke depannya ya udah kita tinggalin decis, karena untuk ke depan untuk belalang kan kita ada piara burung gitu kan, untuk musuh alaminya. Terima kasih telah menonton! 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 aja di drum satu drum 200 liter itu isi 30 kilo kemudian isi air udah bisa langsung dipakai kadang-kadang saya langsung pun dari ember siram jadi memang terbukti sih sampai sekarang belum ada rontok itu untuk mengejar kalsium mas, kalau tempurung kelapa arangnya ya itu kalsiumnya sangat tinggi tapi kalau untuk mengeluarkan buah saya pakai POC pospornya ya dari kulit pisang saya fermentasi tapi kalau itu kulit pisang yang udah masak mau jenis pisang apa aja kemudian kita fermentasi selama seminggu itu udah bisa dipakai untuk 10 liter air campur 2 liter itu POC pospor dalam satu batang seperti ini kita siram 10 liter per minggu seminggu sekali, jadi keluarlah seperti ini bunga dari pisangnya itu di di blender di blender boleh di cincang kecil-kecil boleh di fermentasi dulu dalam drum jadi kalau kita mau pakai ambil 2 liter campurkan air biasa 10 liter kasih E4 gak? wajib itu E4 itulah untuk fermentasi kita dari E4 itu kasih gula juga gak? kasih wajib sebenarnya sih E4 bagus pakai molasi cuma molasi kan mahal pertama kedua pakai gula merah paling bagus cuma gula merah sekarang siapa yang jamin bagus asli gak ada yang jamin kan jadi kita pakai gula pasir dengan catatan gula pasir itu pun wajib yang warnanya jangan putih mulus mas kalau putih mulus itu itu gula rafinasi sangat tidak disarankan pakai gula putih itu yang ke coklat-coklatan warnanya itu yang paling bagus untuk menghidupkan bakteri E4 nya gitu aja mas jadi nanti saya tunjuk kantong khusus kita fermentasi E4 nah dari situlah kita mau bikin POC apa aja dari situ tinggal tambah tinggal tambah-tambah aja benar tambah air tambah gula jadi memperbanyak bakteri itu nah kalau triple planting kan gini ceritanya mas mas punya bilanglah kita punya angkut berdua ya mas punya satu angkut saya punya tiga mobil angkut ya kita sewakan per hari yang stormah mas bilanglah 100 ribu rupiah per satu mobil ya kan mas dapat satu hari 100 ribu sedangkan saya satu hari bisa dapat 300 ribu seperti inilah itu jadi saya hanya mengejar hasil kita bertani kan bukan untuk gaya-gayaan kita bertani itu mengejar hasil mas jadi prediksi saya umur 6 tahun 7 tahun ini sudah pulang modal tanah ini saya dapat gratis berarti itu jadi untuk ke depannya barulah itu untung itu prinsip lah ya makanya saya tanam triple dan tanam triple juga kita gak takut berebut nutrisi ya yang penting tanah kita sehatin kita cukupin nutrisinya yaudah seperti ini jadinya nih ini tanaman 1,2 meter awalnya sekarang umur 1 tahun 8 bulan dari Desember 2018 ya tanam ini seperti ini tinggi anak dan ini udah malah belajar berbunga udah jaraknya jaraknya 2 meter mas jaraknya 2 meter 2 meter baru ke rumpunnya sana sama yang di sana 10 meter 10 meter 10 jarak antar rumpun lebih dekatnya 8 meter tapi nanti ke depannya udah kayak hutan jadi kalau pakai jarak 10 meter kan tetap ada space dia ada jarak berarti otomatis apa ini yang yang ketengah gak ada ya pak apa dihilangin dihilangin dan secara alami dia mati mas yang ketengah ini dia kering sendiri itu kita lihat ini baru di pruning ini dia yang ketengah itu kadang mati sendiri ya seperti ini ini gak tumbuh kan ke dalam nah dia malah keluar tapi kalau dia pun tumbuh terlalu subur ya kita potong kita buang aja jadi tetap sinar matahari tetap ada yang kebawah untuk untuk jarak ini sendiri pemupukan sih tetap ya 3 bulan sekali saya nah habis 3 bulan sekali ya kita tabur garam kasar lah 2 minggu setelah pemberian pupuk dan gak lupa juga saya lakukan pemotongan pucuk untuk membesarkan batang ini ada bekasnya ini jadi beda kan mas ini mah ini kulitnya ya ini hasil udah dipotong kulitnya pun seperti ini ini batang yang bawahnya itu gila apa pak? untuk membesarkan cabang satu kedua untuk supaya cabang 360 derajat jadi keuntungannya sangat cepat pertumbuhannya pun sangat cepat mas walaupun dipotong? iya ngejar lagi dia? benar ini buktinya ini hasil potong malah dia lebih cepat cepat tinggi dan batang pun cepat besar ini buktinya kan ada selain nutrisi ya ini yang kita perlakukan untuk tanaman agar cabang besar seperti itu aja mas kita selang kan kita bolongin nih di dekat keran kan ujungnya itu dibuka keran pasti airnya kan pelan mas yang dibocoran ini kan ketika tutup selang itu kita tutup ujungnya tentunya yang bocor sini airnya kan kencang seperti itulah nutrisi ketika kita tutup ujung dia larinya ke sini oke ke cabang dan ke batang ya kayaknya bisa jadi seperti ini batang cepat besar jadi itu pun salah satu trik yang selain dari pupuk untuk pembesaran dan untuk agar cepat berbual namanya pohon durian kan semakin nutrisinya tercukupi ya tentunya cepat keluar bunganya bukan karena saya hebat enggak hanya itu aja dan jangan lupa berdoa itu nomor satu mas air nomor dua itu pupuk paling bagus itu berdoa ya itu saran saya buat teman-teman mungkin ya kayak saya kan umur udah seperti ini mas enggak panjang jadi ya itulah saya harap dari teman-teman yang muda siapa tahu ada yang lebih bisa sempurna lagi itu doa saya biar petani kita itu semakin hari semakin maju itu aja harapan saya ke depan dan siapapun yang disini mau belajar ya saya persilakan enggak pernah saya tutupi ada satu juga tuh orang kita tuh namanya Mustafa udah satu bulan dia belajar sini itulah yang saya harap ke depannya untuk di daerah Semarang mas dia nanti yang bantu-bantu petani di sana selamat menikmati terima kasih selamat menikmati tertarik ya tertarik karena beliau dirimaman dengan ilmunya jadi sampein apa training apa disini gimana ya belajar kayak PKL gitu gratis apa bayar gratis malah dikasih itu ya dikasih bonus lah bisa apa ya lumayan banyak lah dia jadi nambah yang dia jadi nambah yang pokoknya banyak lah gak gak sampai bisa dibayangkan lah gitu banyak sekali lah umur satu tahun lebih umur satu tahun lebih nih tahun lebih iwan tahu satu tahun lebih satu bulan gitu lah jalan satu bulan ini tinggi bibitnya hanya 40 cm ini mas 30 cm dari bangkal belitung nah dengan perlakuan potong potong kucu ini saya masih lihat disini diperdekat nah ini dia nah bekasnya ini nah ini ini batangnya cepat tinggi kan ini udah ada 2 meter setengah super tembaga dari bangka mana ada yang bibit besar sih mereka jual iya kan bibit kecil semua sini saya tunjuk lagi ini korban dari percobaan pupuk untuk belajar supaya keluar bunga ada 2 batang mati satu udah diganti sama ini satu oci ini percobaan pupuk organik ini lah yang gak berhasil dulu pakai apa dulu nih pak? kita siram pakai POC pospor ya itu yang dari kulit pisang cuma kita siramnya terlalu berlebihan jadi sekarang saya udah dapat treatmentnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali siram waktu itu saya 2 hari sekali saya siram jadinya stres tapi ini seminggu sekali berhasil keluar bunga keluar bunga ini inilah dia batang bukannya kecil kan besar untuk batangnya sendiri seperti ini dia jadi dari sini saya ambil pelajaran untuk ke depannya itu seminggu sekali saya siram berhasil walaupun pohonnya subur pun tetap ada bunga biasanya pohon yang gak keluar terubus kan itu baru ciri-ciri mengeluarkan bunga ini terbalik kita lihat yang di sini nah ini ini kan kerubus mas tapi keluar bunga banyak dari sini saya masuk nah ini mas sedang terubus terubus tapi bunga keluar ini dan dia gak gampang rontok lihat nah biasanya kalau disentuhkan rontok kalau gak sehat jadi di sini ya bukannya begitu saya pakai organik gitu berhasil ya itu korbannya berapa batang saya udah tapi begitu kita ketemu ya udah kita catat kita share sama kawan-kawan yang mau terima hanya itu aja jadi bukan begitu saya pakai langsung gitu nampak hasil enggak total berapa hektare total 3 hektare kalau untuk triple plantingnya 95% yang 5% pakai jarak 3-4 meter itu pun untuk percobaan jarak tanam ya teori jarak tanam kita membuktikan jadi total di sini 780 batang campur bower MK dan OCI gitu pun ya durian lokal pun tetap saya tanam namanya kita menjaga keharifan lokal ya mas ya mau jenis dari bangka udah lengkap yang dari mas muar apa semua bukan mas muar maksud saya pelangi pun ada semualah ada gurumi cama super tembaga itu dongkelan saya sengaja datangin dari bangka nah ini hasilnya ini hasil potong pucu ini mas umur penanaman 4 bulan 4 bulan ini pemotongan sekitar 1,5 bulan segini panjangnya cabang lihat ya nah ini ini kan satu mati karena rayap itu kan bekas rayap jadi ini tanam dari kemarin tinggi 1 meter untuk ngejar ini kita lihat pertumbuhannya nanti bisa dikejar apa enggak kalau putih itu pakai apa aja pak ini cet kapur atau cet dinding bisa cet embok 1 kilonya campur insektisida 1 tutup botol wajib cet kapur ya cet air maksudnya dan apa sebab arus warna putih warna putih kan memantulkan cahaya kalau warna hitam menyerap cahaya jadi kalau pakai warna gelap atau warna hitam kulit bisa busuk karena menyerap panas panas matahari makanya wajib warna cerah itu batang cegah pak ulat penggerak batang enggak bisa naik rayap enggak bisa naik sama kanker batang antisipasi kanker batang juga jadi setiap ada hama yang naik dia akan mati kena ini nah ini ini kegunaan cet kapur jadi lengket di di batang eh di tubuh ulat sedangkan ini mengandung insiklisida jadi ulatnya keracunan belum sempat nyerang pohon kita udah mati setiap berapa bulan sekali dikasih? kok mulai luntur kelihatan nah ini udah mulai luntur gitu jadi kok menurut saya sih kalau sering kena air tiga bulan tiga bulan dicat lagi tiga bulan sekali ini untuk anti penggerak batang sama rayap mas yang paling ampuh kayak semut pun enggak bisa naik mas semut tanaman hama semua ini? iya 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 kemurah ini mas untuk untuk antisipasi sama apa seperti tupai monyet ya kita siapin lah makanannya seperti ini apa jambu? jambu batu jambu batu jambu air terus seperti ini nangka mini nangka madu mangga jadi yang panen ntar siapa itu? kalau ada lebih ya kita kalau ada lebih kalau enggak ada lebih ya bukan rejekin gitu aja buat monyet sama itu aja? iya kita kan bisa beli mas kan gitu mereka kan enggak bisa beli iya kan? sedangkan mereka kan apa bisa kerja punya duit kan enggak jadi kadang-kadang kita manusia yang salahin mereka dimatiin ditembak nah saya kalau lihat itu sedih saya ini saya baru lihat ada bunganya bunga udah? ada ini ada nengol udah musangking udah buku banyak juga iya rata-rata musangking cepat berbuah manusia berapa pak? ini satu tahun satu tahun lapan bulan juga lah oh enggak ini belakangan kebun ini satu tahun empat bulan yang ini tanam tinggi berapa ini berarti 1,2 meter 1,2 iya untuk meyakinkan 1,2 inilah potong kucu awal ini ada bekasnya ini naik dua cabang kemudian kemudian sampai sini kita potong lagi mas nah ini buktinya dua cabang lagi naik cuma ini yang satu kita buang ini biar ini yang full energy sama ini juga ini potongan pertama tinggi berarti gak sampai 1 meter ya bibit udah saya potong ini potongan kedua berarti setiap berapa meter dipotong kita lihat mas dia awal potong 70 cm bibit udah bisa kemudian kita lihat lagi umur dia 3 bulan atau 4 bulan kalau kurus dia tinggi potong lagi sekali seperti ini ini maksimal 2 kali potong udah seperti ini pohonnya ada yang 3 kali potong paling apa harapan besar saya gini mas kedepannya saya ingin lihat petani kita loh jadi mohon maaf ya ini bukannya mau kita mau judge yang kalangan atas mau saya petani yang gak dananya gak mampu pun bisa menghasilkan juga dengan cara yang yang terendah bukan termurah ya terendah jadi saya mau petani yang tidak mampu pun bisa panen durian-durian yang yang berkualitas tinggi dan mereka pun mendapat penghasilan untuk keluarganya jika itu terjadi di Indonesia wah lega sekali saya mas benar-benar saya hanya itu saja kadang-kadang ya saya malam pun berpikir gimana ya petani-petani kita ini kadang-kadang yang gak mampu itu loh kan mereka pingin juga menghasilkan dari situ saya terbuka pikiran sampai saya buat grup juga untuk berbagi ilmu bukan ilmu yang pengalaman kalau saya sekolah sih gak tinggi hanya itu aja mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!